percanaan saya teman-teman maupun kawan-kawan pejabat mau ikut kerjasama buat usaha mangrove disini silakan disini ini untuk kantor kantor yayasan saya disini masyarakat yang punya masyarakat di depan sana itu saya mau bikin apa namanya kius tamu itu dari luar negeri itu datang ke indonesia ini bukan yang mencari pemakan ada yang mencari pemandangan tempat hiburan sambil nengok Tuk Bungkuk ini termasuk sungai Tuk Bungkuk haa sungai Tuk Bungkuk kami menisapasak kami berenang sampai ke dalam sana sampai keluar sana sampai keluar depan situ dari tebing tadi kita keluar saya agak lebih kurang hampir 200 meter untuk pengusaha dia nak kerjasama dengan yayasan saya ini kawasan sungai hutan mangrove Tuk Bungkuk namanya Pak sungai Tuk Bungkuk nah di kuala sini Pak kita kami taruh apa surat safar safar itu mengunci mulut binatang-binatang buas Oh ini kalau musimkan sembilan Pak belabung aja depan sini ya ini langsung ke ekang nih makam kami untuk kami di mana itu ada kain kuling Oh di sini makam Tuk Bungkuk ini makam Tuk kami ini orang luar jangan macam-macam Pak dalam air ini Assalamualaikum Tuk nak cucu nak minta air sikit nak jelum Tuk Hai yang merahim Oh ditanda dia siapa macam-macam namakan sungai Manjen Ulu Manjen Ili kalau kita nak pergi ke batu belah batu bertangkup akhirnya sungai deh tapi dah tersemak Pak maunya kita kerja keras nebas dulu kan nebas dulu biar nampak hampir nampak ini sungai untuk ke batu belah batu bertangkup ini nama dia sungai Manjen Ulu Manjen Ili inilah sejarah dia yang yang apa nama yang budak tiga-tiga berada itu makan telur temakul mak dia nyondong dia sungai inilah di sungai inilah sungai Manjen Ili inilah sungai yang mak di balik dari nyondong dapat telur temakul tiga biji dapat telur temakul di sungai inilah telur temakul ini sungai inilah di sungai Manjen ini darat dia sebelah kanan ini Pak itu ibaratnya dia punya bandar dan bandar tok ini Oh bandar ada tu bungkus di sini kotak-kotak dia dia ada sungai masuk masuk lagi kedalam tu nama ada sungai menuju ke batu belah batu bertangkup Oh keterus lagi ada sungai menuju ke batu belah batu bertangkup nanti ada di depan itu nama kan Kampung Rekoh ini dia dari darat kalau nak dia dari darat nak buat jahat dengan masyarakat ada Kampung Rekoh dia sudah diajar dengan penunggu di darat kalau di laut inilah tok ini yang jaga jelas lah tadi kita tadi ada tok itulah yang yang menghalang dia kan kita dekat kat situ aja langsung datang dekat apa dia kan langsung mendekatlah dikasih tahulah kan aku ada itu nih memang betul-betul ada bukan tanggung-tanggung di sini Iya tak bisa main-main Pak kencang angin tadi ngasih tahu kan langsung reda wangin tadi kan kencang lebih tadi cuma ngasih tahu sekejap aja kan sekejap aja dia tahun dulu Pak Oh banyak ada yang ngantung pisang ada yang ngantung kain itu dulu saya dulu banyak menggantung-gantung dulu meniat jadi kalau kita mau nengok batu bulah batu bertangkup inilah kita masuk sungai ini sungai mana Pak ini sungai kecik nih Oh di sungai ini darat dari sini kita belok ke sini ini sungai ini terus masuk sampai ke darat diarak pulusan dalam sana tuh jauh lagi tuh dalam sana tuh di atas di atas dia itulah di tebing dia itulah yang ada batu bulah batu bertangkup itulah yang ada ini sungai jadi kita sekarang berada di mana nih Pak sekarang kita berada di jalan arah nak ke sungai bungkuk ke sungai bungkuk jadi sungai ini setiap tahun masyarakat Kampung Reku mengadakan mandi safar Oh di sungai ini inilah sungai dia ya jadi perencanaan saya kalau seandainya saya ini ada modal saya ingin membuat satu mangrove di sungai bungkuk ini Oh iya penghijauannya di sungai bungkuk ini kita boleh lihat karena di sungai bungkuk ini dinamakan ini sungai sungai secara jadi di depan kuala sungai ini itu kita nyeberang sekitar 30 meter itu ketemu dengan makam yang di laut makam terbungkuk terus ke depan nah makam terbungkuk 30 meter ada makamnya ah makamnya dalam air gitu Pak udah lama air dia dulu mamak mentua saya pernah lihat itu makam dia di dalam air tepi 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 bakau ini ini sungai ini kan dia makamnya dekat di bawah dulu ada pohon namanya kalau kami ngata bukan pohon bakau dia pohon dia jenis-jenis pohon bakau dia ada buah-buah bungkat buah belukap buah bungkat nama itu jadi dulu dulu tahun-tahun tujuh puluhan itu banyak masyarakat-masyarakat itu ya kalau seandainya kalau kita pergi nyeberang ada ombak besar cuaca tak bagus air to bungkuk anak cucu ini nak balik tolonglah angin ini digedakan atau pukul hari ini dicuacakan Alhamdulillah karena saya pernah pernah terjadi seperti itu pernah mengalami saya pernah mengalami dari karas itu eh dari korek tu Pak ini musim utara dari korek itu saya pakai dayung sampan-sampan epek-epok sampan epek-epok itu berbeda dengan sampan Melayu gini Pak berbeda dengan Apollo kalau sampan Apollo kita dayung gini kena gelombang atau kena angin dia masih-masih mau bisa maju tapi kalau sampan kalau sampan epek-epok dia tak mau lalu ditunjuk gini tentang gelombang di mundur belakang sampan epek-epok-epok itu kena apa bedanya di dasar dia karena dia nih limas bawah sampan epek-epok itu dia model-model kapas dia terlalu ringan di terlalu ringan nah jadi terus jadi saya begini saya dengan almarhum Pak itu menomar sepupu saya di almarhum ini tak bisa lewat gitu nih tengok ombak ini dah mutih ini tinggalkan gitu kan ini nak nyeberang ke keras nih Pak dari korek itu nak nyeberang ke keras ya kan dari keras itu nak nyeberang ke apa ke pangkel Aduh dari pangkel nak nyeberang ke Pulau Soe itu luar biasa mulai utara angin gula angin utaranya sampai entah macam mana kami dayung berganti-ganti tuh ada sekitar 20 meter berkayo ganti dengan sepupu saya menolong nomor mundur lagi nanti kaca layak tak bisa Pak jadi waktu itu saya berdoa lah ya Allah Tok bongkok Tok penau Tok yolung selamatkanlah anak cucu sampailah di tempat ni kan jangan ada 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 apa-apa Alhamdulillah ya kan Alhamdulillah itu petang tu maghrib tu angin pun agak gede gelombang pun agak kurang jadi yang kami bawa tu Pak dibekal oleh pak sedara kami namanya Pak Awi tu hanya ikan bilis saja ada sekitar lebih kurang 1 kg untuk lauk Haa jadi saya ingin bilang Insya Allah Tok mudah-mudahan anak cucu sampai di tempat inilah niat anak cucu segenggam bilis Alhamdulillah Pak waktu itu masih ada tunggul dekat Tok ini kan begitu kami sampai di sini ini Tok niat saya dengan Tok segenggam bilis segenggam bilis orang di sini di kampung ini kan dulu ini kan ada rumah orang ini Pak tidak seperti ini rumah rumah zaman dulu kamu panggung semua Pak diri Kuhnian orang lah masih dah kumpul ni lalala nilai ni tengok kami ni tengok kami ni mati atau hidup ni Pak ni kan kumpul orang ini orang dah kumpul jadi ada ngatakan eh diorang ini kalau tengok ni tercinggik ini diorang ni tercinggik itu selamat berarti oh tercinggik itu berarti di atas takde apa-apa kita aman gitu tapi kalau kita tindih satu tindih dua kalau tindih dua itu itu ibaratnya kalau musibah ini sudah bahaya tapi kalau tindih satu ada kesulitan apanya yang tindih ibaratnya gini Pak ya ini sebenarnya faham saya ibaratnya tindih ini saya tak faham ni ini kata orang-orang tak tengok oh oh di tindih ada tindih oh di tindih apa di tindih namanya minta tengok penilikan di tindih banyak seperti ini ini lidi tiga batang ini kita gini kan minta tengok semuanya bapak datang kumah saya hari apa hari itulah saya tengok ya kan ada juga orang ngitung 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 hari ada juga ngitung anak bulan kalau saya tidak saya ngitung hari hari yang abang datang itu jumpa saya oh di tindih lah pakai lidi itu saya tengok pakai lidi itu Pak Pak Asan ini barang saya hilang malam tadi ini kata bapak bilang kan minta tolong tengoklah saya tengoklah tengok-tengok wah ini dah jauh barang ini Pak saya ngatakan pakai lidi tadi pakai lidi tadi ataupun berarti itu salah satu ritual budaya warisan juga itu Pak ya nanti boleh kita atraksikan sedikitlah jadi ah umpamanya saya beli tengok ini wah ini Bang masih bisa coba Bang tengok belah mata angin selatan atau timur atau utara atau barat kita pakai tengok itu ada mata angin juga itu itu ada terselit itu barang itu di kamar abang umpamai abang kamar abang belah abang utara umpamai kan coba tengok belah utara itu ada terselit barang itu itu masih masih bisa dapat dicari bang kalau tindih satu oh kalau tindih satu kalau tindih dua saya masih tinggal di Tanjung Pinang adik saya ini namanya zamah ini kerja dengan kapten angkatan laut di jalan Suleiman Abdullah jadi entah macam mana cincin dia ini dia kasi cincin dia ini dia kasi cowok dia cowok dia itu budak 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 batak tapi masuk Islam oh dia ngasih cincin dia kepada cowok dia adik saya cewek dia terus sekalintas macam mana adik saya ni nyuti 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 ini hilang cincin dia itu hilang semalam coba abang tengok di mana saya tengok kat rumah tengok rumah eh saya bilang barang ini tercinggir ni kau pagi besok dia bilang pagi besok kau langsung tujuh tempat itu ada barang itu dia datang ke situ pak bukan dia masuk rumah angkatan laut itu dulu tidak dia masuk aja dia pergi lah tempat dia nyuti piring saya tengok benda tu berkilat-kilat dekat parit oh di parit situ di parit tu berkilat benda tu dia tengah nyobot dan ambil kerana benda tu tercinggir tercinggir dalam hitungan tu dia di atas oh begitu eh dia tidak di bawah kita kembali lagi sungai Tuk Bungkuk nih kan Oke jadi ini anak sungai Tuk Bungkuk nih pak semuanya nih kalau yang ini alur-alur yang sebelah sini ini paret oh ini paret tidak ada hubungannya paret ada ada hubungan dia nih paret-paret lama juga nih sebenarnya ini paret-paret sungai Tuk Bungkuk ini sungai hulu dia oh ini paret sungai hulu karena ini kemarin tuh paret ditimbun hulu sampai mana sampai ke atas itu yang lalu sampai ke ekang sana pak sampai ke ekang jauh sampai ke ekang jadi ini saya ini terserang aja pak saya ini hobi budaya tradisi hobi apa bisnis ya kan kau tentang-tentang masalah saya tengoklah keadaan sekarangan dengan kunjungan kunjungan perwisata sekarang ini wisata bangkrut bisa nih pak bagus kita boleh lihat sekalian ini kalau bulan sapa nih Pak kami mandi ini Rabu terakhir bulan sapa lewat sini lewat sini ini penuhnya ibu nih oh di sini mandinya nih disini kami mandi sampai ke depan sana itu pakai sampah tidak terjun Pak ini terjun ke sungai ini tapi nunggu air-air dalam oh tunggu air dalam baru terjun baru tunggu air dalam bahwa kami terjun ke sana ramai-ramai cantik sungainya anak-anak apa hutan mangrove cantik betul Pak ini bisa kita jadi dengan objek wisata percanaan saya kalau ibaratnya teman-teman maupun kawan-kawan sambil-kawan sambil kita lihat sini Bapak boleh tegak dekat dermaga boleh juga pejabat ikan mau ikut kerjasama membuat usaha mangrove di sini silakan Oh Bapak mengajak kerjasama untuk usaha wisata mangrove wisata mangrove silakan maupun pejabat siapa saja pemerintahnya ada kerjasama dengan kami sebagai masyarakat pilihkan nah inilah tempat-tempat kami nih Pak Wah sambil kita lihat Pak ya Nah inilah Oh cantik ya di ini jadi ibaratnya kedorong bilang kalau kita bikin bikin apa nama mangrove ini kita potong cantik cantik Oh iyalah nanti yang tinggi tinggal yang tinggi-tinggi lagi kan Nah kita rapikan ini dibersihkan yang dibawa-bawah dengan bersihkan yang membawa biar bisa lapang laut laluan jadi perencanaan saya Pak kalau seandainya jadi di sini ini untuk kantor-kantor yayasan saya disini oh disini tentang Yayasan Jung tuh ah itu wang masih saya itu ajak kerjasama tuh dengan Yayasan saya Pak ngajak kerjasama jadi disini tapaknya siapa yang punya nih ini tidak ada yang masyarakat yang punya masyarakat punya kan ah bisa kan ya jadi di depan sana itu dari mau bikin apa namanya kiosk kiosk di sini ya yang dekat situ tuh itu kelapa tuh kan itu mau bikin kiosk jadi perlu kantor ini disini jadi maksud saya bikin dua dua tingkat dua tingkat jadi di atas kantor saya Yayasan di bawah untuk pertemuan apabila mahasiswa mahasiswi datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk melakukan tempat tinggi selain di meeting kan nah di meeting nantikan kalau dia datang mempunyai 30 orang 40 orang di kan ada ketua rombongan di wak nanti di ngomong dengan anak buah yang dibawa di ini jadi di sini kalian pertama jaga kebersihan dengan kedua supan santun tata tertib iran jangan sampai kotor apa atau segala benda bagaimana peraturan di sini ikut yelah akan itu nah jadi nah inilah sudah lama saya ini pak rencana bapak sampai saya dengan adik saya itu ibaratnya bolehlah kita tengok-tengok bapak ke situ kan kalau saya ada modal ibaratnya kan saya nak buat sendiri setelahnya untuk ngiseng-ngiseng ngiseng aja istilahnya kan enak buat sendiri untuk santai-santai sendiri ya karena yang saya minat begini Pak itu anak saudara saya tuh anak Pak Husin itu dibawa tamu tuh Pak jadi buat tamu dari 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 Singapura dari luar negeri mana tuh lagu lagu di lagu itu dibuat tamu sebab karena saya pikir gini tamu tuh dari luar negeri itu datang ketika Endone ini bukan yang mencari pemakan Pak dia tidak mencari pemakan untuk cari pemandangan adik dari pemandangan tempat hiburan ya itu yang saya minat tuh disitu ini dah tua-tua pohon bakau disini ya ratusan tahun juga pulang tahun ya Pak cantik cantik betul di sini Pak utak untuk wisata mangrove nya nih maka itu berarti sungai ini Hai bolehlah nanti kita keriling sebentar nih sebentar pemandangan mangrove nak pakai nak pakai dayung sebentar boleh saya kita naik kita pakai dayung Pak ya ini sampan sepupu saya ini berarti ini bersejarah ni Pak eh ini sampan bapak ni ini sampan sepupu saya boleh kita pinjam sekejap boleh boleh kita hanya sekedar untuk itu aja sambil nengok atau bungkuk boleh Pak mantap betul nih kita sambil nengok atau bungkuk habis Abang duduk tengah terunggu dulu kali buku kita kita buka buka dia oke sudah ambil cerita pak ya saya dah lama nih Pak Yes ini saya sudah terbayang-bayang nih Pak kalau seandainya jadi mangrove di sini ini akan perencanaan saya ini saya dikenalkan perencanaan aja Pak jadi selanjutnya kan punya ada tapi modal tidak ada ini loh cantik hutan mangrovenya Pak cantik akar-akar hutan mangrove nanti bahwa maka saya itulah yang saya kesal itu cantik semua di capri ini nanti kalau udah lepas di atas air ini kan saya nak ngajak adik saya nak buat sikit-sikit pelan-pelan di sini ini termasuk sungai itu bungkuk sungai ini setelahnya itu kami menisapak kami berenang sampai ke dalam sana sampai keluar sana sampai keluar depan situ di depan itu ada sungai besar lagi ada ada nanti dulu tengok aja nanti jadi dari tebing tadi itu keluar itu saya agak lebih kurang hampir 200 meter macam sebetulnya tadi saya nonton video siapa nama itu yang mengambil jebong itu ha? Aju Aju Oh Pak dah nonton? dah nonton tadi? kita menengok hutan wisata ya haa fantasi hutan mangrove yang buat kelong yang buat kelong itu ya itu artis kita juga Pak wanya lebih cantik juga dekat lagi dah jadi nih cantik Pak sungai ini cantik bahkan sungai ini sejak tahun kami pakai untuk kami kegiatan kegiatan masyarakat iya nah ibu masing-masing ada bawa puluh kuning ya puluh kuning ya apa? abu kuning macam hijau nah tapi ringan betul sampannya Pak ringan betul sampannya Pak ringan betul sampannya ibu masing-masing bikin apa bikin pondok kan ya ini bagus sekali nih Pak nanti tinggal tinggal kerjasamanya sistem pengelolaan maksud saya itu kan kalau pengusaha dia nak kerjasama dengan yayasan saya nah itu pakai yayasan saya boleh mantap tuh kan gitu karena yayasan saya ini kan sudah berbadan hukum Pak iya kan ini kawasan sungai hutan mangrove Tuk Bungkuk namanya Pak nah sungai Tuk Bungkuk jadi kawasan wisata hutan mangrove Tuk Bungkuk Tuk Bungkuk sungai Tuk Bungkuk lalu 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 kalau kami mandi sampai ke sini Pak itu tak jauh lagi tuh sekitar 50 meter lagi kuala sampai sejauh itu orang di mandi karena di kuala sini Pak kita kami taruh apa surat sapar maksudnya surat sapar haa surat sapar itu mengunci mulut binatang-binatang buas oh itu surat sapar itu untuk mengunci haa jangan ada dia ibaratnya mengunci itu jangan ada mengganggu lah eh iya kan haa binatang-binatang yang itulah oh nah itu kuala dia nanggrove nya cantik Pak kalau bikin mangrove ini dah bisa ini sudah jadi nih Pak tinggal dijaga jangan di tepangan iya ini tidak akan kami tepat nanti dibuat gazebo-gazebo tempat-tempat ini kalau kami tempat istirahat tinggal dibangun gazebo-gazebonya saja nih Pak jadi kalau kami ibaratnya oh ini muara sungai nih nah ini kuala sungai kuala sungai apa namanya jadi kuala sungai ini iya kan ini teman-teman kami mancing nih Pak nah ini ini kalau mau singkat sembilan Pak belabuh aja depan sini ya di sini aja belabuh depan sini ada apa sih bilang oh gitu sudah betul mancing ya apa tidak kalau bikin mangrove sini Pak di sini satu pondok nih iya kan ini satu pondok berarti waktu saya lewat dari jalan raya tadi kok tak jumpa yang anak sungai ini tak nyeberang ke sungai ini tidak waktu di belok-belok udah jadi ini ini kalau sebelah kanan ini Pak ini langsung ke ekang ini oh ke ekang mulut ekang kalau ini kita langsung keluar ke jambatan empat oh yang jambatan yang kita dari dari restoran itu oh gitu nah ini Pak makam kami ini untuk kami ini gimana? itu ada kain kuning oh di sini makam untuk bungkus ini makam untuk kami ini orang luar jangan macam-macam Pak ini makam ini ini dalam air ini Assalamualaikum Pak haa nak cuci nak minta air sikit nak jelung tak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah haa nak cuci nak air sikit supaya panjang umur muka rejeki oh ini tanda dia nah ini untuk kami ini siapa macam-macam haa dengan kami lah di jodoh dulu ya Pak ya Pak kalau tidak dengan tahu ini ada di jodoh ini ini gak punya apa gimana ya iyalah 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 dulu Pak ini batang ini besar Pak yang ini besar dulu batang ini jadi ada orang nebang Pak ditebang orang sampai seminggu Pak umurnya ini batang ini kan dicondong ini Pak aduh dicondong gini dia ditebang orang ditebang orang orang yang inilah ngambil ngambil kayu kayu bakau kan tebang dia dia tidak tahu makam itu disini udah tak tahu dia tidak tahu ini ini sungai Tok ini Pak ya saya tunjuk jadi ini ini namakan sungai Manjin Hulu Manjin Ili ini 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 ya langsung kita kalau kita nak pergi ke batu belah batu bertangkuk inilah sungai dia sekalian nanti kita bisa kan sekalian ke situ bisa tapi dah tersemak Pak maunya kita kerja keras nebas dulu kan oh nebas itu biar nampak biar nampak biar nampak sungai dia oh masih sungai lagi Pak ada babasan ter sana itu ini sungai dia ini sungai ini sungai untuk ke batu belah batu bertangkuk ini nama dia Sungai Manjin Hulu Manjin Hulu Manjin Hulu sungai Manjin nama dia tapi dia model U Pak model U model U nanti apa sejarah apa sejarah dia Pak inilah sejarah dia yang yang apa nama yang budak 3-2 beradik itu makan telur temakul mak dia nyondong dia sungai inilah di sungai inilah sungai Manjin ini sungai Manjin ini ini inilah sungai yang mak dia balik dari nyondong dapat telur temakul 3 biji dapat telur temakul di sungai inilah telur temakul sungai inilah sungai Manjin ini ini sungai ini sungai untuk bungkuk juga ini sungai untuk bungkuk jadi di darat dia sebelah kanan ini Pak itu ibaratnya dia punya bandar yang sebelah mana ini oh ini ada bandar dulu bandar ini bandar ini oh bandar untuk bungkuk di sini kotak-kotak dia oh kotak dia dulu kotak dia dulu inilah sungai dia ini sungai dia nanti ada sungai masuk lagi ke dalam itu nama ada sungai menuju ke batu belah batu bertangkuk oh keterus lagi ada sungai menuju ke batu belah batu bertangkuk nanti ada di depan itu maka kami tidak cakap besar lah Pak nama kan kampung rekoh ini dia dari darat kalau nak dari darat nak buat jahat dengan masyarakat dari kampung rekoh dia sudah diajar dengan penunggu di darat kalau di laut inilah tok ini yang jaga jelas lah eh tadi kita tadi biar getok itulah yang menghalang dia kan kita dekat kat situ langsung datang dekat apa dia kan langsung mendekat lah dikasih tahulah kan aku ada ni kata dia eh semua tak apa tak apa aku ada di sini kata dia memang betul-betul ada bukan tanggung-tanggung di sini iya tak bisa main-main Pak kencang angin tadi kasih tahu kan kan langsung reda kan kancang tapi kita cuma ngasih tahu sekejap aja kan sekejap aja dia sama-sama lah si Dr. Rahmi kata kita kan iya iya kita bukan nak musa tahu dia pun tahu kita ini siapa kan dia tahu saya anak-anak cucu dia kan tahun dulu Pak oh banyak ada yang ngantung pisang ada yang ngantung kain itu saya ngantung oh dulu banyak mengantung-gantung dulu beniat 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 ya Nazara saya ngantung itu Pak kayak kuning itu sebagai tanda berarti di bawah itu betul Pak cuma ninsannya tak ada lagi lah ninsannya ada di bawah itu di dalam air Pak ada ya batunya gait 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 ini lah kita masuk sungai ini sungai kecil ini sungai kecil ini oh di sungai ini nanti dari sini kita belok ke sini ini sungai ini ini terus masuk sampai ke darat di dalam sana itu jauh lagi itu dalam sana itu di atas di atas dia itulah di tebing dia itulah yang ada batu belakut bertangkut oh di tebing itu batu belakut bertangkut di situlah yang ada inilah sungai ini nantilah kita cari waktu yang tepat Pak ini tadi kita sudah termasuk kita masuk tadi petangkut masuk tadi Kuala Manjenulu yang tadi Manjenulu ini kita nak keluar ke Manjenilir ini ke Manjenilir nah ini maka saya kata model U Pak nah ini jadi sungai ini kalau orang tidak betul arahnya dari mana datang di niat dia tidak baik yang buat dinyasatkan sungai ini oh menyesatkan orang ini menyesatkan orang nah itu banyak selah-selah dia besar sini bagus betul ya sangka kita darat di sini rupanya lah hutan mangrove semua Pak mangrove jadi maka itu bang saya itu ada minat lah ya kan saya ada minat memang cocok lah bakatnya kan jadi saya itu gimana ya saya tentang masalah gini ini saya paling hobi Pak hobi budaya tradisi ya kan ada istiadat ya ada istiadat bisnis itu saya paling hobi saya ini sabar saya tidak tidak suka nyep seti Pak nyepi ini sudah jadi nih Pak cuma tinggal manajemen pengelolaan saja yang perlu diatur jadi pengaturan awalnya ini yang perlu Bapak susun dalam bentuk tenaga apa namanya tenaga harian iya tak pun ramai-ramai 2-3 orang dulu tapi itu memang ibaratnya pasukan alam ini ini bentuk pasukan alam lah istilahnya kan bencana saya kan saya ngajak adik saya nih hmm bencana saya kan saya ngajak adik saya luas kasat luas sangat itu lah istilahnya kan mulai dari tanggal berapa sudah berapa lama pasukan alam itu bekerja berkarya jadi nanti kita dokumentasikan kegiatan pasukan alam yang Bapak bentuk buat dulu secara swadaya sambil-sambil swadaya kan kita ngundang-ngundang tokoh nih untuk duduk di posko Bapak poskonya posko ala kadar duluan jadi walaupun poskonya ala kadar kita mengundang tokoh tempat duduk dengan tempat berkeduh mungkin walaupun papan dua keping dengan atap dua tiga keping dulu kan tapi dia sebagai posko pusat konsentrasi masukan alam itu lah jalan saya kan titik pelan-pelan baru Bapak dengan mengundang tokoh seperti ya dinas terkait kan kepala dinas terkait itu kan bisa ini di repul ini pak ya nak tahu kalau hanya sempur mangrove tidak satu sungai ini aja pak banyak nih luas lebih bagus untuk sungai itu untuk bungkuk tadi yang lebih baik itu lebih banyak pak oh itu dihulu sungai itu yang ikan beranak itu pak banyak pak oh iya yang ikan beranak itu 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 iya tapi perasaan saya tidak mutar kan jalan terus mutar oh mutaran mutar memang menyesatkan betul lah saya perasaan saya dulu saja tadi jalan nah itulah memang hebat sungai sini pak memang sungai tok bungkuk ini memang bersejarah betul lah lah untuk itu inilah sungai ini harus dikasih bendera yang batu belah batu bertangkuk ini pak ini sungai batu belah yang mamak dia balik ngondong ini nah balik lagi ke situ tadi ha macam-macam betul aja memang iya pula jadi kita masuk tadi bukan dari sini kan bukan sebelah mana sebelah kiri kita oh sebelah kiri sini nanti kan oh iya ini nama kan keluarga manjin apa manjin hilir manjin hilir ulu hilir tadi sih nah yang kita masuk tadi manjin ulu oh oh macam itu nah kan model u dia pak nah ini selalu menyesatkan orang ini pak ini memang menyesatkan betul nih bukan tanggung-tanggung nih dia keluar disini iya kan iya nah kan keluar gini kayak kita kan ini harus pakai gapura nih pak depan sungai manjin hulu manjin hilir ini dibuat gapuranya pasang bendera merah putih nah ini kawasan wisata kita puluh balik tengok tadi nah itu dia eh dekat macam ni tu pak eh kan udek u kan teruk tapi kok bisa macam gini perasaan saya tadi tak macam u lah macam i aje kan ini dah macam waw nun nun juga ni eh kan u kan dengan waw lain lagi nah itu ni memang teruk kena sulap lah saya sini sampai sini saya kena sulap tadi ni pak nah itu jadi disini dulu pernah jadi saudara saya dari silap bentang padahal dia tu tidak apa-apa mungkin tok ni mencuba dia oh tok tu nak muji dia sabar atau tidak sampai disini pak dia dia masuk manjin ulur keluar manjin ulur itu manjin ulur masuk manjin ulur keluar manjin ulur masuk lagi ngulang-ngulang terus ngulang-ngulang terus ini tertutup ni pak bakau semua ni oh tak nampak dia ini dia tak nampak tertutup bakau dia tahu macam mana berhenti lah sebelah kiri ni sebelah kiri dia berhenti oh yang di sini nah mah bini dia nak mati eh eh harus diserat dulu lah ini mungkin kita nih diubur untuk ini ketika tak lama ada sepuluh menit eh bang kata bini lagi deh bini itu di sungai ya pak ilai Allah memang menyesat memang menyesat padahal itu termasuk orang selap bentan pak orang asli kampung sini ah telah kena uji telah kena uji kita yang bau duduk sangka kita huruf i rupanya huruf wau di situ non wu teruk lah terakhir inilah memang khas lah terakhir lah menjaga anak itu dia yang di darat jangan uang macam-macam mana tadi makam tu ini jadi itu oh itu eh dekat dari situ mutan perjalanan 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 jauh betul lah tu enggak pak kalau perjalanan saya kan sini bang sebelah kanan ni bang sini satu untuk pondok mangrove kan iya nanti di sini buat gazebo gazebo untuk orang mancing iya kan iya nah di sini satu tekan masuk wala ni kan iya hei saya betul-betul inilah pak ibaratnya kata orang tidak terinspirasi ya nah bagaimana ya nah ini lah sungai itu dan tanggung tanggung di sini dah jadi tadi nih pak iya tambah lagi bapak sebagai ketua kampung masyarakat rekuh paling utama sekali pasukan alam bapak biar tak usah ramai ramai dua tiga orang tapi dia hukin siput banyak sini kan siput banyak? ha ha siput bakal siput bakal nah ini kalah amat ni kalau lo nak cari sini kok kalah amat tumbang amat bang 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 masih cantik kebasi saya ini bukan pakai kiri dulu lagi pakai ton bisa keluar disini siput nampaknya kan nah ini lah sama itu kan saya pakai sungai ini bang sungai ini aja lah dulu kan sebagai pusat basis gerakan pasukan alam pasukan alam apa namanya nanti itu yayasan dan kelompok sanggar kelompok jung bintan bertual iya sub bidang dia kan saya nak coba nanti nak ajak ajak kawan-kawan satu dua yang bisa saya ajak kan iya satu dua aja dulu dua nya yang tidak ada perhitungan misalnya kan iya tak dia banyak mau tidak dia kan tapi nanti jangan rasulah jadi masing-masing nak berkuasa kan gitu iya saya tak mau macam gitu kita ini apa segala benda harus susah-susah dahulu iya ditetipkan nanti ada cara senang-senang kemudian untuk strategi yang begitu kita bisa bantu kami kalau buat buat jam ini buat lantar dekat sini pak kami tidak akan ambil kayu di sini kayu di sini tidak akan kami rosak tempat lain ini tetap nanti kayu-kayu ini nanti kami pasangkan nama ini nama kayu bakau kayu ngirim ini dia punya daun bisa bikin ubat ini kayu teruntung kayu cingan banyak nah ini teruntung yang mana teruntung itu yang besar tuh oh yang besar nih teruntung nah itu sana tuh yang tegak hitam tuh yang tegak hitam tuh yang tegak hitam ini ya sebalik jiri itu yang di belakang tuh teruntung teruntung yang namanya yang tegak hitam itu itu kuat tuh kan buat siang tuh itu ayo bayang-bayang nih pak kalau sih anehnya jadilah ini saya buat nih ini mungkin dia kasih papir tak muat kan ini 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 saya sudah masalah kita ngomong lagi lah dengan masalah ini 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 kesabaran aja di uji iya maka saya kalau seandainya ini jadilah buat satu tempat untuk di dalam gini untuk di orang meeting-mating kan nah jelas 100% anak-anak mahasiswa ya kan oh anak mahasiswa kita siapkan sampan yang seperti ini untuk orang mancing satu jam sekian kan gitu ya atau dia bawa sendiri atau dia lewakan kita tukang dayung iya betul dari tempat kan betul tuh nah itu sampan banyak nanti dibuat dicat seragam nanti sampan pelangi namanya nah dibuat nanti merah kuning hijau itu ini kan dah jadi sampan pelangi iya itu sampan saya di daerah tuh di daerah tuh di daerah tuh di daerah tuh apa pasal dia naik ke daerah tuh iya karena pertama perawatan perawatan ini ada ketang batang nih pak iya banyak ketembang ini udah berapa lama siapa apa namanya pak ini ini apa namanya pak ini gue daerah kan kita bisa makan pokoknya gue harap ini 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 ini